Selamat datang kembali di channel Borneo Trader dan saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di Youtube. Pada video kali ini saya akan menganalisa kembali bagaimana pergerakan indeks dan ada 5 saham yang akan saya bahas pada sore hari ini ada Cepin, ada Jepa, ada ICBP, INDF, dan Aali. Nah langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari ini ditutup naik tipis 0,3% sempat mencapai level tertingginya di Rp5.000 tapi kemudian dipawa turun di sesi kedua. Bagaimana untuk kedepannya? Kita langsung saja ke technical. Jadi indeks masih tutup di bawah resistennya Rp5.000. Dua kali ISG menguji level harga Rp5.000 pada hari Jumat minggu lalu dan pada hari Senin dan kemudian gagal dan tutup di bawah Rp5.000. Kemana potensinya? Potensi ISG masih akan mencoba menguji resisten terdekat di Rp5.000. Kalau itu di breakout seperti analisa saya sebelumnya arahnya ke Rp5.100. Menguji resistennya yang pernah sekali diuji tapi gagal. Dan bisa jadi juga melihat keadaan market Eropa dan Amerika nanti malam. Kalau ditutup di zona merah kemungkinan juga ISG besok koreksi. Tapi selama bertahan di atas Rp4.920 disitu ada EMA20-nya, support dynamic EMA20-nya, ISG masih aman. Kalau sudah breakdown dari support dynamic EMA20, potensi ISG akan lanjut koreksi ke Rp4.800. Masih sideways ya, ISG di range sideways-nya di Rp4.800-nya sampai Rp5.100 dan pada hari ini ditutup di pertengahan range sideways-nya. Ya seperti itu, dan kita lihat indikator MACD, garis biru sudah mulai menyempit untuk mendekati garis merah. Dan terlihat juga barcat di bawah 0 mulai mengecil dan mungkin akan berbelok membuat barcat di atas 0. Seperti itu. Lanjut kita ke samp pertama, samp pertama ada Cepin yang pada hari ini naik 7,88% ke laporan harga Rp6.500. Langsung saja kita ke technical-nya. Nah, seperti analisa saya hari kemarin, Cepin akan menguji resistennya di Rp6.140 dan hari ini di breakout dan tutup lumayan tinggi di Rp6.500. Ini kalau yang ikut spekulasi bypass saat dia breakout, ini udah cuan gede nih. Kalau beli di Rp6.160 atau Rp6.150 dan terlihat MACD juga sudah golden cross pada hari ini dan barcat di atas 0 sudah terbentuk dengan volume yang tinggi. Kenaikan dua hari ini, hari Jumat dan hari Senin dengan volume yang tinggi. Berarti potensi Cepin akan menguji resistennya lagi di Rp6.750 sampai Rp6.800. Dan terlihat pada hari ini dia tutup pas di gap yang dia bentuk pada bulan Maret awal tanggal 6. Masih berpotensi ke arah atas, ke Rp6.800 tapi buat teman-teman atau Bapak Ibu, ini Cepin sudah lumayan tinggi. Jadi, mending WTC dulu ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman tadi beli pas lagi di bawah itu sudah bisa pasang trailing stop. Tapi kalau mau baru beli di harga ini, resikonya besar. Takutnya besok atau hari Lusa dia malah koreksi lagi menguji supportnya di Rp6.140. Jadi, WTC dulu potensi Cepin juga masih bagus mengarah ke atas selama bertahan di atas Rp6.150. Masih akan mengarah ke Rp6.800. Dan terlihat Cepin membentuk pola cup and handle. Nah, ini cup-nya, ini handle-nya. Nah, seperti itu. Dia membentuk pola cup and handle-nya. Dan setelah dia mem-break out trend-down trend mid-turn-nya, dia kemudian naik. Seperti itu. Untuk Cepin, masih potensi bagus tapi yang belum punya barang, wait and see dulu. Jangan ngikut-ngikut besok mau beli di harga Rp6.500 ini. Hati-hati, ini sudah lumayan tinggi ya. Sudah di pertengahan resisten-nya, di range sideway-nya kalau di Rp6.150 sampai Rp6.800. Jadi, ini di pertengahan. Hati-hati. Ya, seperti itu untuk Cepin. Kita lanjut ke saham Jepa. Jepa pada hari ini ditutup naik 4,26% kalau berharga Rp1.225. Langsung saja kita lihat teknikalnya. Secara teknikal, Jepa juga mantul dari area support-nya di Rp1.120 sampai Rp1.150. Dan potensi Jepa ke arah menguji resisten-nya di Rp1.300 yang sudah 2 kali dicoba tapi gagal. Dan untuk ke depannya, potensi Jepa akan menguji lagi resisten dynamic MA-150 ada di Rp1.300. Kalau itu di breakout, lanjut menutup gap di Rp1.400. Ada MA-200. Dan kalau itu di breakout, saya sudah memasang target untuk jangka panjang atau jangka menengah panjang 1-2 tahun ke arah Rp1.500 menutup gap di Rp1.500. Seperti itu untuk Jepa, sudah breakout juga dari resisten dynamic MA-20 dengan volume yang lumayan. Dua hari volume-nya sudah di atas rata-rata volume harian. Potensi terdekat menguji resisten di Rp1.300. Seperti itu untuk Jepa, saham ketiga ada ICBP yang pada hari ini ditutup di level harga Rp9.425 sama harga penutupan pada hari Jemaat. Langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal. Sudah dua kali, ICBP tutup di bawah resistennya. Tetapi ICBP tutup di atas dynamic resisten MA-60. Untuk besok, masih berpotensi support resisten dynamic di Rp9.425. Kalaupun rebound, semoga breakout dari Rp9.560 lanjut ke Rp10.000. Arah selanjutnya Rp10.000, kalau dia mampu breakout dari Rp9.560. Arah terdekat ke Rp10.000, bahkan bisa ke Rp10.400 untuk ICBP. Terlihat juga belum ada volume yang signifikan ya, masih sedikit. Volume-nya walaupun sudah terbentuk golden cross dari bulan, awal bulan. Juni, bulan lalu, kalau dilihat dari MA-D, potensi sudah mengarah ke atas dan sudah di atas 0, potensi yang ada ICBP akan ke atas. Tapi harus breakout dulu di Rp9.650. Kalau yang mau spekulasi buy, spekulasi buy-nya nanti nunggu dia breakout dari Rp9.560. Potensi untuk take profit-nya ada di Rp10.000 dan Rp10.400. Selama dia di bawah Rp9.560, masih berpotensi akan kembali ke Rp9.000. Koreksinya. Seperti itu untuk ICBP, lanjut kita ke INDF. INDF pada hari ini juga ditutup turun tipis 0,75% ke lepah harga Rp6.625. Langsung saja kita ketikin tinggalnya. Nah, secara teknikal, sama seperti ICBP, anak perusahaannya, belum mampu breakout dari resisten-nya. Ini resisten kuatnya ya. Di Rp6.700 ini resisten kuat. INDF sudah berapa kali diuji? Di bulan April diuji, di bulan Mei diuji, di bulan 6 juga diuji, tapi gagal terus. Jadi, potensi INDF bagus apabila mampu breakout dari Rp6.700 dan tutup di atas resisten-nya di Rp6.700 itu. Minimal di Rp6.730 atau Rp6.720. Tutup di situ bisa buy arah terdekat ke Rp7.000, ada resisten dinamiknya MA-150, dan ke arah Rp7.250 sampai Rp7.300. Seperti itu untuk INDF. Selama di bawah Rp6.700, masih berpotensi menguji support dinamiknya ada MA, Rp60.000 di Rp6.400, dan kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke Rp6.000. Yang mau spekulasi buy, tunggu dia breakout atau nunggu di support, buy on support di Rp6.000. Seperti itu untuk INDF. Masih kurang menarik ya. Harga sekarang masih, INDF juga masih bingung, mau ke arah mana nih? Mau turun apa lanjut naik? Seperti itu. Kita lanjut, kesan terakhir ada Aali yang pada hari ini ditutup naik tipis 0,58% kalau pada harga Rp8.600. Secara technical, Aali dah mantul dari supportnya, tapi naiknya pelan-pelan ya. Dua kali setelah dia uji supportnya di bulan lalu, di tanggal 30, dia Aali besoknya mantul di tanggal 1, dan di tanggal 2, dia breakout, dan di tanggal 3, dia tutup di atas resistennya MA 20, dan pada hari ini, dia Aali juga masih tutup di atas resistennya MA 20, potensi ke mana? Potensi Aali ke Rp9.000, menguji resisten terdekatnya di Rp9.000, kalau itu di breakout, arah selanjutnya ada MA 150 di Rp9.430, untuk Aali. Aali juga cukup bagus, selama bertahan di atas Rp8.270, yang mau spekulasi buy, ini harganya sudah tinggi, untuk ke support juga sekitar 325 poin, sekitar 5%, kalau cut loss sekitar 7%, karena akan cut loss di bawah supportnya, jadi seperti itu untuk Aali, range sidewaynya ada di Rp8.275-Rp9.000, ya seperti itu untuk Aali, dan terlihat juga Magdi masih di atas nol, dan bercat di bawah nol, mulai mengecil, karena ini saya bilang mengecil ini, nah dia mengarah ke atas, ya seperti itu saja untuk Aali, dan terima kasih untuk Bapak Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton channel ini, kalau channel ini bermanfaat, bisa klik tombol berangganan, dan nyalakan lonceng notifikasinya, jadilah Smart Trader, trading dengan disiplin, dan menggunakan analisa teknikal, bukan dengan feelingmologi, dan cocokologi, sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.